Intro Beginilah suasana penggusuran rumah liar di Kampung Sukadamai, Tanjung Piayu, Kota Batam pada Rabu 25 Juli 2018 siang. Warga yang tinggal di rumah liar Kampung Sukadamai menolak digusur dan dibongkar bangunannya oleh tim terpadu. Mereka beralasan sudah menempati lokasi tersebut selama puluhan tahun. Kericuhan ini berawal dari satu unit eskavator yang mulai dikerahkan tim terpadu Pemko Batam untuk merobohkan salah satu rumah warga di Kampung Sukadamai. Salah seorang warga terpaksa dievakuasi Satpol PP karena jatuh pingsan melihat tempat tinggalnya rata dengan tanah pada saat dibongkar menggunakan alat berat. Akibat aksi dorong dan baku punggul antara warga dan tim terpadu, penggusuran yang sudah direncanakan ini terpaksa ditunda hingga sementara waktu. Setelah mendapat perlawanan dan penolakan dari warga, kabit penertiban dan penegakan Satpol PP Batam, Iman Tohari memerintahkan kepada seluruh tim terpadu untuk menghentikan penggusuran. Saya pesan, jangan pernah mengganggu alat berat. Alat berat tanpa diperintahkan nggak ada, nggak bergerak ya. Belum katanya Pak RT ada tidak temuk, makanya kita balik. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Kita pagi-pagi sudah berolahraga sama-sama. Mendapatkan perintah penghentian, tim terpadu kemudian meninggalkan lokasi penggusuran dengan disambut tepuk tangan dari warga Kampung Sukadamai. Warga kemudian kembali ke rumahnya masing-masing sambil menunggu mediasi antara tokoh masyarakat setempat dengan pihak Pemko Batam. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.